Intro Hari ini kita hari yang spesial Kenapa? Karena kita datang ke rumah seseorang Wah siapa ya? Ini dia, sebelah saya langsung Ada Ibu Jamila Ibu Bunteng, terima kasih Di rumah yang sederhana ini Ya sangat sempit 6x14, cuma hanya 84 meter Tapi nyaman, tinggal disini loh Ada yang menarik di dalam sini Jadi kenalan dikit ya, Ibu Jamila Beliau adalah sosok yang luar biasa Kenapa? Beliau adalah pengawas sekolah pengawas Tingkat MI ya Ibu ya Namun bukan sekedar pengawas Beliau ini juga penggiat lingkungan Dan banyak sekali yang beliau Lakukan untuk merawat lingkungan yang pastinya Bisa kita contoh, Ibu Bunteng boleh? Kita lihat-lihat Bu, langsung aja Ikut ke rumah Ibu Jamila Bu, awal mulanya gimana sih Bu? Boleh nggak diceritain? Kenapa bisa sampai kepikiran nih Bikin rooftop? Sebenernya hobi aja sih Suka dan cita alam Awalnya memang Supaya rumah terasa nyaman Damai Tinggal di rumah Tapi menjadikan seperti Apa ya Kediaman yang Bisa menghasilkan sesuatu Itu karena Sudah pengen buah Pengen ikan langsung ini Terpandang aja Wah Nah ini teman Eh, itu telur sendiri ini Wah Serupa Ini bisa berbagi Tapi saya memang suka Suka berbagi Bu, Jamila Ini ikan ini Ini ikan ini Oh iya ini Ini aproponik ini Oh iya ini Sudah 4 tahun Sudah 4 tahun Tahun 2018 Ini kita buat Terus ini bisa berbagi Jadi sobat CSA Semua kangkungnya Bu Jamila Selama 4 tahun ini Bu Jamila tuh bukan dijual Tapi dibagi ke semua tetangga Tetangganya udah nikmatin kangkung ini Sambil untuk Keren banget Kotong Sambil untuk makan Pakan hewan juga Pakan hewan juga Ya, jadi karena ayah suka juga Ini sama kangkung ini Oke Punya ayam sedikit Karena memang Kalau nggak pas pedaging Kita Ini pas dulu Saya punya ayam petelor Oh gitu Ini juga ini sayur Buah sayur ya Iya ini buah sayur Ada seledri Ada kemah Oh seledrinya nih Seger banget Super juga sih Ini jamu-jamu ya Ini kan Ini kayak tanaman obat ya Bu Ya Toga ya Ini puyuh saya tuh Selor juga siap hari ini Toba cesar tuh Ada ternaknya juga Tidak tuh Jadi sehari selor Bukan main Ini puyuh ini juga Pupuknya ini Saya buat di kotorannya Dari apa Bu Ini kotorannya Campur dengan kotongan Ini yang Kupuk cairnya ini Daun-daun yang Misalnya saya potong-potong Terus campur kotorannya Dimasukin Bulk Dan Kira disini Selor itu ayam Oh iya Ini ayam 12 Lati setiap telur nih Setiap hari Bu Setiap setengah kilo Setengah kilo Setiap hari Jadi bisa berbagi Sampai Tapi itu laru pemahal Biar gak Kalau mau bikin kue langsung ya Bu Ya Gini nih Bu Jamila Kita kan ngeliat nih Udah hijau banget Cuma mungkin banyak sobat cesar Yang bingung nih Cara mulainya Awalnya gimana sih Bu Awal mulainya Mungkin kita semua Yang mungkin gak suka nanem Atau yang bingung Mau cara nanem itu seperti apa Mungkin dari Bu Jamila Ada tipsnya gak Untuk memulai Oh gitu Sebenernya Sayang aja sih Dengan alam ya Sayang aja Kemudian cinta aja Jadi Apapun itu Kalau dengan Dengan rutin Kita komitmen Kita menyayangi mereka Pasti mereka juga Jadi cuma rasa sayang itu Sehingga Terus kita taruh-taruh aja Di wadah-wadah bekas pun Bisa Dengan sayang itu Sehingga menimbulkan Rasa cinta Rasa damai Terus terjadi Seperti ini sih Juga gak tau Bisa menginspirasi Karena Akhirnya saya pupuk Kotornya bisa buat pupuk Kemudian Maggot dari dedek Yang sisa dedek dari ayam juga Yang gak terpakai Kemudian pupuk kandak Cairnya ada Pupuk SB-nya juga ada Itu Menurut saya sih Buat saya Semakin senang Menambah kesetangan terus Awalnya sih Ya hobi ya Maggot di kanak-kanak suka Makan sayuran Dan makan ikan Daripada beli telur Daripada belikan Daripada beli sayur Saya gak jarang beli sayur Karena saya punya kakung sendiri Saya punya karet Punya Daun Itu Daun lompong ya Daun lompong Jadi salah satu Sengaja itu jadinya Memang balap mentah Seperti kemangi kan Jadi Memang doyan sayuran Dan doyan Buah-buahan Dan doyan ini Dan yang ngerawat siapa nih Kalau di rumahnya Saya sendiri Karena gak punya pembantu Wah hebat banget Jadi itu hanya untuk Meluangkan waktu Sebenarnya Pagi sebelum merangkap Subuh udah Ini bersih-bersih Kasih makan Tergi nanti pulang lagi Menjelang sore Sudah sampai rumah Ke kandang lagi Bersih-bersih lagi Kasih makan Ambil telurnya Kumpulin terus Ini Apa Menjang-mengam Tapi kalau Ayam saya baik sekali ini Kalau Kemaleman nih Saya makan Dia diem aja Pagi-pagi Tentu udah telurnya Banyak Saya ambil gitu Dia udah jinak Mengini dengan saya Jadi baik gitu Tidak menimbulkan suara-suara Yang ganggu Tetangga juga Mending gak menimbulkan bau Ya mudah-mudahan Iya gak bau Gak menguk Tadi ya hampir Di misalnya Ini pernyataan Bukan dari kita Semua yang dilakukan Bu Jamila ini Berawal dari hobi Dan pemanfaatan Waktu luang Dengan bijaksana Oke Dan mungkin boleh sharing nih Karena Bu Jamila ini Sosok seorang pengawas Dan pastinya Bu Jamila juga Pasti paham banget Kalau seandainya guru-guru Bisa menanamkan ini Dan menurunkannya Ke anak didik nih Kalau untuk tips nih Dari Bu Jamila Untuk para guru Yang lagi nonton nih Sobat Cesar Halo Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Gimana sih caranya Menumbuhkan minat ini Supaya bisa ditularkan Ke para siswa Awalnya itu Memang ada tips Menanamkan kecerdasan Itu kecerdasan natural Oke Jadi Kalau kita bilang Kecerdasan natural itu Sebenarnya kecerdasan Yang bisa Menyeimbangkan otak kiri Dengan otak anak itu Seimbang Karena disini Disamping hobi Manfaat juga Ada pendidikannya Karena kita dapat Oksigen yang segar gitu ya Terus Setelah Sudah terlatih Sebenarnya untuk melatih Keterampilan anak-anak Dalam hal Kecerdasan kinesthetik Karena dia Bisa bergerak-gerak Bisa matang-matang sayuran Gitu ya Benar-benar Terus Kita juga ada Anak muridnya juga Yang bisa buat Mesin penetas telur Ya Karena Telur ini Mampu kita teteskan Di mesin penetas Karena kan Gak mungkin Ditetesin di sini Ada mesin penetas di bawah Oke Jadi ada Ini Ditetesin Kuyuh Diteresin ayam Misalnya Kawin Itu kan Kulit teteskan Jadi Anak-anak juga senang Berkarya Ada karyanya Jadi menginspirasi juga Jadi guru-guru juga Bisa ngajarin Ke anak-anaknya Karena ada juga Di sekolah-sekolah Yang senang juga Kalau misalnya Kita sekarang itu Melatih Kecedasan anak itu Gak bisa dipaksa Jadi harus hobinya Kalau hobinya Misalnya dia Suka terampilan Jadi Kita ajarkan Untuk kekala Misalnya dia suka Apa dia tumbuhan Apa dia suka hewan Gitu ya Jadi gak bisa dipaksa Makanya Saya menginspirasi Kalau Keterangan lulus itu Keterangan Hasil belajar anak itu Bukan hanya rapor nilai saja Tapi dia ada Biagam penghargaan Penghargaan kebaikan Misalnya merawat Pohon Maksudnya kebaikan Dalam hal Bisa menata Perkembang biakan Misalnya pertumbuhan Hewan Perkembang biakan Dari tubuh-tumbuhan Itu dikasih penghargaan-penghargaan Sebetulnya anak malah Lebih senang Bisa membuat mesin Mantas telur Kemudian Penghargaan ke Anak-anak bisa Okulasi Saya juga Mengajarkan okulasi Sebenarnya Yang dari bunga lantana Sebenarnya Bunga tadi ya Ini sebenarnya Kalau dia Ini Ini kan Ini bunga liarnya Ini Misalnya kan dipotong Nanti kita pucuknya Hanya kita potong Hanya pucuk Gini kan Potong Gini kan Tapi cantik ya bu Ya bunganya Diambil ujung yang lain Nanti setiap pohon ini Bisa warna Bisa pink Bisa Jadi satu pohon itu Bisa berwarna Ini bunga liar Jadi berdilai Komersil Jadi kalau guru Bisa praktek okulasi Sambung saja Mempucuk saja Itu bisa Membuat anak Senang Karena ada praktek Okulasi juga Ada di literasi saya Ada literasi Menetaskan telur Literasi Membuat okulasi Tumbuhan ini Dan energi alternatif Kalau energi alternatif Saya pakai mungkin Masih sekedar buah-buahan saja Yang dicolok-colok Untuk Dia bisa Bisa untuk Ini ya Kalau udah ngomong Banyak banget Ini anak-anak Jadi bereksperimen ya bu Ya menemukan sesuatu Yang baru Anak-anak gak bosen Belajar di alam Jadi ini buat lab alam saya Kalau guru sudah bisa Menginspirasi Menciptakan Lingkungan sekolahnya Ada lab alam Perbiologi Kalau lab kimia kan Maha Kayak destilat Maha adalah Ini Alam ini Sudah menghasilkannya Ada ikannya Ada kangkungnya Ada bunga-bunga yang cantik Ada sayur-sayuran Ini semuanya Itu lab alam ini Disamping menyegarkan Hijaunya Sekolah juga bisa Ini Bisa untuk Menambah penghasilan juga Nanti Mengajak untuk Apa ya Bisa Nilai ekonomis juga loh Banyak sekali manfaatnya Jadi ini luar biasa Satu orang Berjuta ilmu Jadi ini sama Bu Jamila Kita belajar banyak hal nih Beliau selain pengawas Yang pastinya tegas Dan melakukan tanggung jawabnya Dengan sangat baik Beliau juga menginspirasi kita Dengan memanfaatkan Waktu luang Bahkan mungkin dibilang Waktu luangnya Bu Jamila gak luang-luang banget Tentunya beliau sibuk Luarnya Namun beliau hobi Kita perlu tanamkan ini Terutama ke anak-anak kita nih Kalaupun kita gak suka Mungkin kita pikirkan nih Masa depan anak-anak kita Dengan belajar Memanfaatkan wak luang dengan baik Mulai dari hobi ya Bu ya Nanam-nanam Seperti Bu Jamila Akhirnya bisa Bermanfaatnya Kemana-mana Luar biasa ya Bu Kalau guru itu Kurang kreatif aja Kalau gak profesional Kurang profesional juga Kenapa Dia hanya Kalau dia hanya mencari daerah nyaman Zona nyaman itu Dia hanya ngajar pulang Tapi kalau belum Menginspirasi anak-anak kreatif Mandiri Berkarya itu belum Alasan-alasan itu Semua alasan dibuat-buat Karena sesibuk saya pun Saya membina Dari sebelah sekolah Saya bisa kunjungin kemana-mana Tapi saya gak ada alasan Saya sibuk workshop Saya sibuk melatih Saya digunakan Karena nyatanya Kita bisa buat lab alam Yang bisa Menyinspirasi Dan juga membuat Anak-anak semakin rajin Belajar melalui alam Itu Yang keren itu sebenarnya Terima kasih Ini gak ada alasan Bagi guru untuk No excuse Gak ada alasan Gak ada alasan Kalau dia gak suka alam Karena alam ini sangat Membantu sekali Oksigennya Luar biasa Gak ada alasan Ini rooftop Bukan sembalang rooftop Ini adalah lab alam Yang dibuat oleh Bu Jamila Untuk pembelajaran Bukan sekedar buat dirinya Tapi untuk Berbagi Berbagi Di dunia pendidikan Luar biasa banget nih Bu Jamila Terima kasih banyak Bu Untuk waktu dan kesempatannya kita Untuk melihat ini semua Mungkin ke depannya Kita bisa berkolaborasi ya Bu Ini karena seru banget Saya memang punya dua ya Literasi punya Dan juga green house Luar biasa Literasi saya juga punya Saya Alhamdulillah Kalau gitu Kita bisa saling Tuker-tuker share ya Bisa Bu Siap Bu Kalau gitu Bisa yang begini Karena manfaat untuk kita semua Pastinya bermanfaat Oke Sobat CSR Demikian ngobrol kita Dengan Ibu Jamila Kalau masih penasaran Tetap aja Kita pantengin Instagram At CSR Sinar Maslen Dan at Sekolah Berhati Untuk lebih deket lagi nih Dengan kita Juga dengan Bu Jamila Pastinya Nanti Bu Jamila Akan terlibat dengan Kegiatan-kegiatan kita Pastinya seru Bantu lah Oke Sampai jumpa lagi Sobat CSR Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi